Intro Hai guys Masih bareng kita di Items Informasi ke teman-teman Millenial, masih ngebahas Soal lukisan kebangsaan Indonesia ya, atau pelukis Kita memang temanya tentang Lukisan secara general Nah kali ini Kita mau ngebahas Pelukisnya ya, kan tadi udah ngebahas soal Lukisan in general, kita mau ngebahas Pelukisnya kali ini, dari luar negeri Maupun dalam negeri ini Kita akan membandingkan ya, sebenernya bukan Membandingkan banget gitu kan Karena juga seni gak bisa dibandingkan Kita memilih mana yang lebih bagus atau apa Mungkin lebih ke referensi aja Kalian kalau misalnya mencari acuan Awal kan untuk melukis Alirannya Nah mungkin ini Salah satu pelukis Yang sangat ikon banget kalau kita Ngomongin soal lukisan ini Pasti semua orang pada tahu Siapa tuh Ini adalah Leonardo da Vinci Oke, siapa yang gak tahu ya Siapa yang gak tahu dengan Leonardo da Vinci ya Nah ini adalah seorang pelukis Berasal Italia Dari Itali Nah dia itu membuat lukisan yang legendari Namanya Mona Lisa Pasti pada tahu kan lukisan Mona Lisa tuh kayak gimana Nah Kayak posenya Taya saat ini nih Kayaknya Kaget ya tiba-tiba Tidak kan dong Dibandingin apa Mona Lisa Dibandingin apa Mona Lisa Dibandingin minder ya Mana ada lukisan loh Nah jadi ada beberapa fakta menarik nih Dari Mona Lisa yang mungkin aku mau share ya Nah ternyata lukisan Mona Lisa itu Identitas wanita itu Gak ada yang tahu Gak ada terungkap sampai sekarang Itu masih misteri gitu kan Nah hal misteri lainnya adalah Senyuman Mona Lisa nya itu Apakah dia menggambarkan dia lagi senang Atau dia lagi sedih gitu kan Karena kan mulutnya mingkem doang kan Nah itu memiliki multi interpretasi gitu Dan lagi-lagi karena misteri itu juga Makanya dia ikonik kali ya Iya Dan juga terdapat beberapa kode rahasia Di dalam lukisan Mona Lisa itu Dan kalau diteliti nih Ya salah satu kodenya itu Di mata kanannya itu Ada tulisan Elvi Yaitu mungkin inisialnya Leonardo da Vinci ya Leonardo da Vinci Aku pikir aja tadi Iya Jadi Mona Lisa Oh iya Nanti lukis Jangan lupa Bukan ini Bukan merek brand sebelah Iya Berarti sebenernya gak kode ya Bukan Watermark aja kan Watermark Tapi itu harus jeli banget Dan itu kecil banget gitu Nah Fakta lainnya ini Karena posenya lagi gini Itu banyak berasumsi Bahwa Mona Lisa itu lagi hamil Oke Iya Orang emang suka main tebak-tebakan ya Itu dia kan Berarti berhasil dong Iya Tujuan awal dari Leonardo da Vinci ini Sebenernya kayak niatnya gak tebak-tebakan itunya Tebak-tebakan maknanya ya Kenapa jadi tebak-tebakan dia hamil Apa enggak Enggak Tapi memang itu Dikonfirm dia sedang hamil Ternyata Ternyata Dikonfirm itu Nah karya lainnya itu Dari Belanda ini juga gak kalah terkenal Yaitu Vincent Van Gogh Nah Dia ini terkenal karena lukisan The Starry Night-nya Cuman gak cuma itu Dia ada beberapa Bahkan banyak banget lukisan lainnya Cuman yang terkenal lainnya ada Sunflowers Dan juga Cafe Teras at Night Nah Van Gogh ini itu Alirannya impressionis Dan sedikit cerita aja Tapi hidup dia tuh sebenernya Ironik banget nih Kak Jadi emang dari kecil dia tuh Mendedikasikan hidupnya tuh Untuk melukis impressionis ini Cuman karena Satu dan lain hal Lukisannya tuh gak pernah sukses Bahkan selama dia hidup Dia cuma berhasil Ngejual satu lukisan Jadi lukisan-lukisan dia tuh Baru terkenal Paska dia meninggal Karena tiba-tiba ditembak Gitu Nah dia juga Mengalami sakit jiwa Yang sampai di satu waktu Dia tuh Motong telinganya sendiri Terus abis itu dia kirimkan Ke salah satu Pekerja seks komersial gitu Dan setelah itu Akhirnya dia Ke rumah sakit jiwa Dan setelah dia ada rumah sakit jiwa Dia baru memproduksi Karya-karya terbaik dia Oke Jadi dari Tragis kehidupannya itu Dia bisa menciptakan Sebuah seni yang Luar biasa ya Walaupun dia gak bisa Menyaksikan seninya Terkenal ya Karena udah keburu meninggal Oke Nah ini ada satu Pelukis juga Yang fenomenal Asalnya dari Spanyol Oke Dia terkenal dengan lukisannya Dengan banyak motif geometris Namanya itu Pablo Picasso Sebenernya nih guys Aku sempat google Nama asli Pablo Picasso Itu dia Pelukis yang memiliki nama Paling panjang Dan ini mau disebutin Aku ingin mencoba ya Sebutin namanya nih Dengerin nih Nama panjang Nama lengkapnya Nama lengkapnya Pablo Picasso itu adalah Pablo Diego Jose Francisco De Paula Juanepo Nuseno Maria de los Romedios Ciripriano De la Santinissima Trinidad Matri Patrucio Clito Ruiz Y Picasso Itu kayaknya Tipikir orang Spanyol gitu ya Namanya Kayak Alfi Dian Pablo Nordicless Kayak nyebutin satu kelompoknya Nggak Hadir Hadir Ya Allah Itu banyak Ada Ada maknanya ya Namanya cuma dua kata Iya itu kalau absen bagaimana ya Jadi selain nama yang panjang Ternyata dia juga Imajinasinya panjang banget Luas mungkin ya Luas ya Karena hasil karya ini Diakui oleh dunia Sebagai lukisan yang Tidak ada duanya Wow Mungkin saking one of a kindnya kan Yes Nah ini hasil karyanya itu Antara lain adalah Les demoyles D'Avignon D'Avignon Ada sedih banget sih dengernya Gurnika and the Whipping Woman Dan salah satu lukisan dia Yang terjual Termahal kedua di dunia Itu judulnya Les Femes D'Avignon Itu kalau dibeli Ada captionnya di bawah Itu harga lukisannya Sekitar 2,3 triliun Yang terjual pada tahun 2015 Waktu dilelang di New York City Iya dan anehnya banyak banget ya Kolektor kayak gitu ya Memang para penikmat seni Aku pribadi yang kurang Paham sih kayaknya Kamu tau siapa yang punya lukisan termahal Di dunia nomor 1 Tadi kan nomor 2 Mona Lisa Bukan Oh bukan Ini ya bener Apa? Yang melukis Oh Mona Lisa Nah ini Leonardo da Vinci Tapi nama lukisannya itu Salvatore Mundi Yang terjual Sebesar 6 triliun rupiah Wow Kukira malah Mona Lisa ya Taunya bukan Bukan Mungkin itu tidak dijual ya Kalau dijual mungkin Ambiar Iya Nomor 1 dia Nomor 2 juga dia Iya Nah yang selanjutnya Ini juga temen dari Pelukis Mona Lisa Yaitu Rafael Dia juga dari Italia Dan dia orang pertama Yang memberikan respon Terhadap lukisan Mona Lisa itu sendiri Nah lukisan dia ini Ada salah satunya Yang juga mirip Mona Lisa Itu dinamakan Portrait of Madalena Doni Nah Beberapa karya lainnya Ada juga Mount Crucifixion Dan Wedding of the Virgin Temenan ya Sama-sama orang Itali ya Kayaknya banyak banget Orang Itali itu Maksudnya untuk dia jadi Responder pertama Dari Da Vinci Kan berarti dia juga Sama hebatnya Kak Benar 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 Nah itu tadi Beberapa Pelukis Dari luar negeri Sekarang kita ngomongin Yang lokal lah Iya Local pride Local pride Nah ini juga Gak kalah Kerennya juga nih Ada pelukis Indonesia Bernama Basuki Abdullah Tadi sempat aku mention ya Nah dia itu merupakan Salah satu Pelukis Indonesia Yang mengharumkan bangsa Karena berhasil mengalahkan 87 pelukis Pelukis dari seluruh dunia Wow Ya hasil karya itu Ada dokter Insinyur Soekarno Nyai Roro Kidul Peperangan Antar Gatokaca Dan Antasena Dan masih banyak lagi Sebenernya Iya Jadi dia melukis-pelukis ini ya Representatif tadi Iya kan Melukis orang Yang dia lukis juga ini kan Membanggakan Mengharumkan nama Indonesia Benar 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 Selanjutnya ada Avandi Kusuma Dia merupakan salah satu Legenda pelukis Indonesia juga Dia memiliki teknik melukis Itu yang gak biasa Karena dia gak menggunakan kuas Jadi dia menumpahkan Cat-cat berwarna Langsung ke lukisannya Tapi entah kenapa Finishingnya selalu menawan nih Kayak emang ya Keren ya Udah sense pelukis sih ya Iya 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 Nah hasil karyanya Antara lain ada Siska Sunflowers Ada ayam tarung Ada barong dan leak Dan masih banyak lagi Jadi sama kayak si Siapa? Basuki Dia juga karya-karyanya Banyak yang merepresentasikan Indonesia Nah ini Kayaknya banyak ya Pelukis-pelukis Indonesia yang Pintar banget nih Melukis pemandangan Salah satunya adalah Abdullah Suryo Subroto Nah dia Sangat menyukai kayak pemandangan Dan akhirnya ditoyangkan Kedalam sebuah lukisan Yang saat ini ada mengagumkan Nah berkat karya-karya Yang dihasilkan ini Dia masuk dalam aliran Yang dijuluki Mui Indi Atau Hindia Indah Aliran baru tuh Dia yang menciptakan sendiri Oke Yang apa Kalau jago Gue mau bebas kan Ya gue mau bebas Iya dan mungkin Karena Indonesia juga kaya Akan pemandangan alam Jadi dia juga dapat Banyak inspirasi dari situ Dia memanfaatkan Benefit Indonesia itu sendiri kan Betul banget Selanjutnya Masih ada lagi Barli Sasmita Winata Yang merupakan Maestro seni lukis Yang juga menjadi Kebanggaan bangsa Indonesia Nah bersama dengan Nama-nama tadi Yang udah disebut Dia mendirikan Kelompok 5 Bandung Yaitu sebuah komunitas Para pelukis Yang berfungsi untuk Mendekatkan informasi Terkait berbagai event Soal lukis itu sendiri Dan dari situlah Nama Barli ini Bersinar Terus dia juga mendirikan Empat depokan seni Yaitu namanya Rangga Gempol Di Bandung Terus salah satu karyanya Adalah penari kipas Nah itu tadi ya Beberapa Seniman Atau pelukis Indonesia Yang Mengharumkan Nama bangsa ya Iya Dan bahkan Sampai mendirikan ini kan Kayak Pak Depokan gitu Jadi selain dia Menguntungkan diri sendiri Dengan lukisannya Tapi dia juga membuka Untuk orang-orang Juga turut berbuat Eh bukan berbuat Menghasilkan seni Kayak gitu Apa Berekspresi Iya Apa ya Mengajarkan Cara melukis Sharing Nah tadi gimana Pelukis-pelukis Tadi Legend ya Ada Leonardo da Vinci Ada Van Gogh Terus ada Picasso Ya kan Terus ada Abdullah Salah satu diantara mereka Udah jadi Idola kalian ya Kayak kalian pengen melukis Itu dengan aliran Kayak gitu Modelan kayak gitu Kalau teman-teman Milenial Biasanya kalau melukis Itu gambarnya Apa sih Mungkin karena Milenial itu Sekarang udah ada Digital ya Kak Sekarang tuh udah bisa pake Gadget-gadget tertentu Udah pake Pulpen-nya juga pulpen digital Jadi lebih dimudahkan Dan menurutku Kesini tuh makin banyak Aliran-aliran baru gitu loh Seiring berkambangnya zaman Jadi mungkin Yang mereka-mereka tuh Sekarang udah jadi acuan aja gitu loh Nice Nah untuk kalian yang hobi gambar Teruskan lah ya Siapa tau bisa Mengharumkan nama bangsa juga gitu kan Iya Atau mungkin kalian yang bosan Bisa mulai gambar Ngelukis Cari-cari referensi di sekitar At least Kalau gak mengharumkan nama bangsa Karena itu kejauhan ya At least ini Menghibur diri sendiri Iya melepas stres pandemik ini Nah oke Daripada kita stres ya Ngomongin Lalu banyak Teori tentang menggambar Mending kita break dulu Yaudah Tapi jangan kemana-mana guys Tetap di items Informasi ke teman-teman Miranial